Inilah video kiriman dari SMPN 2 Cigudeg Kabupaten Bogor saat pelaksanaan daftar ulang bagi siswa-siswi. Terkait PPDB tahun ini yang dibuka sejak tanggal 4 hingga 8 Juli 2022, SMPN 2 Cigudeg Kabupaten Bogor meningkat sekitar 2 rombongan belajar, dari target yang telah ditentukan yaitu 3 rombongan belajar. Hal ini terbukti karena minat sekolah negeri di pelosok Cigudeg ini mendapat kepercayaan dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Pelayanan saat PPDB secara tertib dan sopan yang ditunjukkan oleh panitia menjadi modal utama dalam merekrut siswa baru. SMPN 2 Cigudeg dalam penerimaan siswa mencapai 167 siswa yang terbagi dalam 5 rombongan belajar, sedangkan 85 siswa sekolah terbuka 2 rombongan belajar. Saya kesama ketua panitia PPDB SMPN 2 Cigudeg, Alhamdulillah untuk PPDB tahun ini berkah karena di luar pergunaan ternyata minat masyarakat di lingkungan SMPN 2 Cigudeg amat besar, sehingga dari target 3 kelas ternyata melebihi dari target awal. Dengan jumlah pendaftar kurang lebih sekitar 170 siswa. Orang tua siswa baru sangat berkesan pada penerima siswa baru SMPN 2 Cigudeg. Pelayanannya ramah dan Alhamdulillah tidak dipungut biaya alias gratis. Tok, merupakan. Kepanya sip deh. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 2 Cigudeg mengatakan, kurikulum merdeka akan diterapkan di SMPN 2 Cigudeg bagi siswa baru. Meningkatnya, PPDB di sekolah ini hasil kerjasama SMPN 2 Cigudeg dengan Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya, pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 di SMPN 2 Cigudeg berjalan lancar. Pelaksanaan di laksanaan perlataan 4 sampai dengan 8 Juli 2022. Dan Alhamdulillah di tahun ini kita bisa menerima siswa dengan pendaftar berjumlah 167 orang untuk legner. Dan di SMP Negeri Cigudeg 2 ada SMP terbuka. Dan Alhamdulillah yang sudah mendaftarkan sampai saat ini 8.5 orang. Dalam rencana kita insya Allah dengan jumlah pendaftar yang sebanyak itu, kita akan melaksanakan kegiatan KBM dalam 5 kelas untuk kelas 7 di tahun ajaran 2022-2023 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung tanggal 18 hingga 20 Juli 2022. Dari Cigudeg, Kabupaten Bogor, Iman Abdul Rahman melaporkan.